Romo, Bapak Ibu Sudara yang selesai di dalam Tuhan, mari pada malam hari ini, kita menyantukan hati kita, kita menyiapkan hati kita untuk kita berdoa kepada Tuhan. Dalam nama Bapak dan Lutra dan Ruhu Buhu Sudara, Allah yang maha baik, kami mengucap syukur pada malam hari ini, berkat rahmat kasih setiapmu, berkat rahmat cintamu kepada kami, sehingga pada malam hari ini Tuhan, kami boleh disantukan kembali, kami boleh bersama-sama kembali di tempat ini Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama belajar, mengenai kebenaran yang daripada Tuhan, yang akan disampaikan oleh Romo Bapakio. Kami mohon Yesus, memberikan akal khidmatmu, akal budimu kepada setiap hati kami, agar kami boleh menerima ajaran yang daripadamu dengan baik, mengenai syahadat, yang akan kami pelajari, dan biarlah malam hari ini Tuhan, kami boleh mengetahui, makna yang terdapat dalam syahadat, yang akan kau ajarkan malam hari ini Tuhan. kami mohon, sertai kami, pimpin kami, baik acara yang akan kami lalui, dari awal hingga akhirnya nanti, biarlah kuasa roh kudusmu, yang akan memikir setiap kami, dan memberkati kami. Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya, ke dalam tangan kasihmu, dan biarlah, malam hari ini, kami menerima, yang terbaik daripadamu ya Tuhan. Kami menyerahkan, semuanya, hanya demi Kristus, Tuhan, dan pengantara kami. Amin. Cek. Oke. Gimana udah pada keringetan? Oh belum. Ya. Oke. Tadi kita udah gerak, kita udah esplinking, kita udah melakukan pujian, kita udah berdoa. Sekarang saatnya kita masuk ke, tema utama kita pada malam hari ini, kita akan bersama-sama belajar, bersama Romo Bagio, untuk mendalami makna dari credo. Untuk Bapak Ibu yang punya pertanyaan, bisa disimpan terlebih dahulu, nanti akan kami buka sesi untuk tanya jawab bersama Romo Bagio. Bapak Ibu, Saudara-saudara yang berkasih, selamat malam. Berkat dalam. Luar biasa malam hari ini kita berkumpul, ada seratus lebih umat dari para pihak ini, berkumpul bersama-sama untuk mendalami credo. Bersama-sama, bersama saya juga, untuk kembali mendalami credo. Apa itu credo, dan kenapa kok kita mengadakan acara kayak malam hari ini. Nah, saya menyiapkan sedikit power point, supaya ada sedikit powernya dari yang saya katakan, dan ada poin yang bisa dibawa pulang, diingat-ingat itu power point. Maka bisa menyiapkan sebuah power point. Tentu saja, acara ini bukan acara ibadat, bukan ibadat, bukan misa, maka suasananya lebih santai, tidak tegang, tidak selalu fokus, macam itu. Kita santai untuk bersama-sama belajar credo. Nah, tema kita hari ini adalah credo. Coba diminta tolong, nah, sudah mulai muncul. Ya, credo, tapi kok muncul banyak sekali. Nah, oke. Baik, tema kita adalah credo. Apa itu credo, kita semua tahu, tapi nanti kita akan melihat lebih dalam lagi. Tapi sebelum kita berbicara tentang ini, kenapa? Pertanyaannya adalah, kenapa kita mengadakan pembelajaran atau belajar bersama sarasehan atau seminar tentang credo? Pertama itu. Yang kedua, ada pertanyaan dari umat. Apakah yang mau disampaikan romo nanti sama dengan yang kemarin sudah diadakan di beberapa lingkungan, 9 lingkungan, dan besok 8 lingkungan yang lain. Apakah sama? Kalau sama ya, biar tidak dobel-dobel, tidak usah ikut gitu kan. Kalau sudah ikut ini, besok tidak usah ikut. Atau kalau, apa namanya, kemarin sudah ikut, tidak usah ikut ini. Apakah sama? Ini pertanyaan yang sampai. Karena memang ini sesuatu yang baru, yang akan kita lakukan. Nah, sebetulnya, acara hari ini adalah, membuka dari sebuah, apa, proses panjang, yang akan kita lalui, selama beberapa tahun ini. Sebuah proses panjang. awalnya adalah demikian. Belum muncul ya. Nah, awalnya adalah demikian. Dari, program paroki mengajar, yang ditetapkan oleh, keuskupan, Purokerto. Jadi, jadi Bapak Uskup, sesudah, menyelenggarakan kita ingat, sinode keuskupan kita, 2019 sampai 2021, lalu, membuat, visi, misi keuskupan kita, salah satu, visi keuskupan kita, adalah, di-breakdown-kan, dalam program yang namanya, paroki mengajar, ditetapkan oleh Bapak Uskup. Maka, kita akan melakukan program ini, mulai dari, tahun ini, sampai selama 3 tahun. Tapi, apa sebetulnya? Kita mulai dari ini dulu. visi keuskupan Purokerto, saya selalu mengingatkan, mari kita ingat-ingat, visi keuskupan kita, visi kita bersama. Visi keuskupan Purokerto adalah, dalam bimbingan roh kudus, bercita-cita, menjadi, paguyuban umat Allah, yang beriman, mendalam, tangguh, dialogal, serta, sejahtera. Ya, paguyuban umat Allah, yang beriman, umat Allah yang beriman, imannya bagaimana? Mendalam, kalau sudah mendalam, maka dia, tangguh, kalau tangguh, maka dia berani berdialog, berani berdialog, dan mewartakan injil pada yang lain. Maka, mempunyai kualitas iman, mendalam, tangguh, dialogal, serta, sejahtera. Jadi, jadi umat katolik, tidak hanya beriman kuat sekali, tapi juga, kesejahteraannya adalah, tidak pernah diperhatikan. Tidak. Kita berharap bahwa, ada kesejahteraan, meningkat dalam diri umat kita. Maka, diharapkan itu, apa namanya, kita saling perhatikan satu sama lain. Jangan sampai ada saudara kita sakit, kita tidak tahu. Jangan sampai ada saudara kita, mengalami kesusahan, dan gereja diam saja, umat diam saja. Jangan sampai terjadi. visi kita, visi kita, pagu yuban umat Allah yang beriman, mendalam, tangguh, dialogal, serta, sejahtera. Demi apa? Demi terwujudnya persaudaraan sejati, yang bermarta badan berkadilan, serta keutuhan ciptaan. Itu visi kita. Nah, dari visi ini, beriman, mendalam, tangguh, dan dialogal ini, supaya kita bisa sungguh-sungguh beriman yang mendalam. Lalu, karena mendalam itu lama-lama, lalu menjadi tangguh. Tangguh artinya tidak miar-miur, tidak mudah tergoda untuk ke sana kemari, lalu berani berdialog, supaya untuk mencapai ini, maka misinya, misi kusupan proto, yang pertama adalah, menyelenggarakan formasi iman. mengadakan pengajaran iman, bagi seluruh umat, dalam jenjang usia, dan tingkat pendidikan. Maka, yang kita kerjakan, untuk mencapai visi ini adalah, kita mengadakan formasi iman. Pembelajaran iman. Nah, untuk mencapai pembelajaran iman itu, dilaksanakan program yang namanya, Parogi Mengajar. Maka, kalau Anda mendengar program Parogi Mengajar, itu kerangkanya adalah ini, untuk mencapai visi kita, agar kita, hari demi hari, iman kita itu bertumbuh. Iman kita bertumbuh. Tema, Novena Hatipu Kudus Yesus adalah, kasih Kristus menumbuhkan macam-macam hal. Salah satunya adalah, untuk menumbuhkan iman kita. Iman kita. Nah, maka diadakan program Parogi Mengajar. Yang dimaksud dengan program Parogi Mengajar, itu bukan berarti, sekedar Romo Paroginya Mengajar, bukan. Tapi seluruh komponen Parogi, itu saling mengajar. Maka program ini, program Parogi Mengajar ini, melalui macam-macam hal. Dan hari ini, hari ini, yang kita lakukan, sarasan bersama ini, ini mestinya tidak dilakukan hari ini. Maksudnya dilakukan sebelum Senin kemarin, di lingkungan. Karena lingkungan kemarin, Senin itu sudah mulai di lingkungan. Ini harusnya sebelum kemarin. Tapi, karena Kuskupan Proto membuatnya, apa namanya, agak mendesak, kemarin baru, workshop juga baru bulan kemarin, bulan Mei, pertengahan Mei itu workshop. Lalu disuruh membuat tim pengajar. Dibuat panitia. Lalu harus dimulai, bulan Juni-Juni sudah mulai. Sementara, banyak parogi juga beberapa, baru akan mulai, ada yang mulai pertengahan Juni ini. Bahkan parogi pemalang itu, mungkin baru akan mulai bulan Juni. Tapi harusnya dari Kuskupan, minta bulan Juni ini sudah mulai. Karena bahannya, adalah pokok-pokok iman, yang dibuat dalam 12 tema. 12 tema, nanti dilakukan dalam pertemuan lingkungan, 7 tema, selama beberapa bulan. Nah, salah satunya adalah, saat ini untuk membuka. Maka hari ini, secara resmi, kita membuka program parogi mengajar. Program itu dari apa? Yang pertama, melalui mewarisan iman. Orang tua mewariskan iman kepada anak. Ini kita mengingatkan lagi oleh Bapak Uskup, bahwa setiap orang tua, mempunyai tanggung jawab, untuk mewariskan iman kepada anak. Maka ketika Anda mengingat tanggung jawab ini, Anda juga terlibat dalam program parogi mengajar. Orang tua mengajarkan imannya, kepada anak-anak. Itu sudah bagian dari parogi mengajar. Jadi parogi mengajar, tidak boleh disembitkan, sekedar pada pertemuan malam ini, atau pertemuan di lingkungan, tapi lebih-lebih, apa yang terjadi dalam keluarga juga? Pewarisan iman. Orang tua mewariskan iman kepada anak. Salah satu contoh, dalam kegiatan pewarisan iman ini adalah, adanya doa bersama dalam keluarga. Maka, program parogi mengajari, tidak hanya pengajaran seperti ini, tapi juga ada doa bersama dalam keluarga, diharapkan. Saya akan memberi contoh. Komisi keluarga, Komisi Kerasulan Keluarga Kesuman kita, itu membuat, doa-doa yang bisa didoakan dalam keluarga. Saya akan mencoba, doa-doanya lengkap, banyak sekali, dan unik-unik menurut saya. Ada yang unik juga. Saya akan ambil contoh, doa yang ada di dalam, disiapkan. Nah, ini contoh. Para, ini bisa dipakai oleh keluarga-keluarga, nanti ini akan di, setelah saya mendapat restu dari Romo Toros, ini bisa dipakai oleh keluarga-keluarga, nanti ini akan di, setelah saya mendapat restu dari Romo Toros, sebagai komisi keluarga, nanti ini akan di share kepada keluarga-keluarga, ada macam-macam doa yang bisa didoakan di dalam keluarga, contoh ada, aduh saya tidak terlalu jelas ya kurang besar, saya besarkan coba nah doa beriman, doa lain doa kekuatan iman doa kekuatan iman doa kekuatan iman doa kekuatan iman, lalu doa kekuatan iman doa keluarga, cinta nabi agar kita cinta nabi, tentu saja nabi yang disini disebut adalah nabi-nabi dalam kitab suci kita, ada nabi saya, nabi Yeremia, macam-macam nabi Elia, Elisa, macam-macam lalu, contoh lain doa pujian pada Bapak, doa pujian gelar-gelar Kristus doa pujian gereja kudus sambil mendoakan ini kita sambil semakin mengenal akan iman kita contoh, doa pujian pada gelar-gelar Kristus saya ambil contoh ya untuk nah ini doa pujian gelar Kristus pemimpin mengatakan misalnya, pemimpin ini misalnya Bapak keluarga atau ayahnya mendoakan membuka dalam nama Bapak putra roh kudus amin semoga Tuhan beserta kita lalu umat anak-anak istri menjawab sekarang dan selama-lamanya lalu Bapaknya mengatakan ini ada beberapa sebutan tentang Yesus bagaimana kita menjelaskan ucapan kita tentang Yesus lalu ada doa disini mendengarkan sabda Tuhan lalu ada doa pujian Kristus Yesus disebut Kristus nah ini istilah Kristus mengarah kepada Yesus mengajukan pertanyaan engkau lah Kristus nama Kristus rupanya berarti Mesias yaitu dia yang diurapi nah sambil berdoa sambil kita juga mengenal iman kita nah ini yang dilakukan oleh komisi keluarga maka sekali lagi program paroki mengajar tidak sekedar pelajaran agama di aula begini seminar seperti ini tidak sekedar di lingkungan tapi juga nanti dalam keluarga-keluarga ada kegiatan-kegiatan semacam itu yang bisa dilakukan sendiri-sendiri oleh keluarga masing-masing ada macam-macam doa ini contoh tadi doa gelar-gelar Kristus ada gelar Kristus sebagai apa namanya macam-macam ya tadi ada gelar Kristus tadi nah ini ada nah contohnya lagi ada doa yang lucu bagi saya ada doa-doa kalau sakit misalnya sakit bahkan sakit dipertensi ini cocok untuk saya ini ya ini ada mana ini doa untuk mohon kesembuhan doa kelancaran usaha doa kenangan untuk anggota keluarga yang sudah meninggal doa ketenangan rumah tinggal doa syukur keluarga atas layanan sakramen doa rindu ekaristi doa saat ragu dan hambar doa rindu devosi doa penyerahan keluarga doa pasrah keluarga pada santu yusaf doa pada saat sakit nah ini contohnya doa sakit perut ada ini doa sakit perut doa sakit kepala ada sakit demam sakit mata sakit batuk sakit kanker santu peregrinus sakit tenggorokan ini masing-masing karena ada santu-santu pelindung masing-masing ya kenapa dibuat itu juga supaya kita juga semakin mengenal santu-santu juga itu bagian dari iman kita ya iman kita itu kan percayakan persekutuan para kudus ya maka ada macam-macam doa-doa tadi ini contoh tadi saya ambilkan doa sakit gula doa luka-luka ini doa sakit hipertensi nih contoh ya bagi anda yang hipertensi bisa mendoakan ini nih santu kamilus jelalis santu kamilus pelindung para sakit kami berdoa bersama kami mohon mujizat kesembuhan terutama dari sakit hipertensi mohonkanlah kepada Tuhan untuk berikan kesembuhan kepada romobagio misalnya gitu ya yang berita hipertensi hilangkan segala rasa sakit ini contoh ada lagi doa yang menurut saya agak unik juga yaitu doa sakit hati nah ini ini bukan sakit hati dalam arti liver ya ini ini bukan sakit hati liver santamaria magdalena sahabat isus demi kasihmu yang besar pada isus terus mencarinya doakanlah siapa yang sedang patah hati nah bukan hanya karena putus harapan dan cinta tapi menderita keletihan terpojok dan kena mental gitu kan bawalah setan untuk bertemu dengan isus yang bangkit agar kembali ini contoh ya contoh dari doa-doa tadi saya kembali ke program ini tadi ya cara nih nah ya jadi program paroki mengajar ini tadi kita sampai pada ada di dalam keluarga dalam keluarga itu ada pewarisan iman misalnya melalui doa-doa dalam keluarga yang kedua melalui pengajaran iman katolik di tingkat paroki seperti saat sekarang ini dan di lingkungan atau kelompok maka mulai bulan Juni ini sampai setahun ini tapi bukan artinya bukan sepanjang sepanjang apa namanya bulannya itu kita akan mengadakan pelajaran agama praktisnya di setiap lingkungan dua minggu sekali akan ada pertemuan untuk pelajaran agama bukan pertama-tama pendalaman iman seperti waktu APP atau Advent dimana kita diminta untuk sharing dipaksa sharing mungkin dalam tanda petik kalau ini lebih pada pelajaran nanti ya mungkin ada satu dua yang mau sharing silahkan tapi pertama-tama ini adalah pelajaran agama bulan Juni berarti dua kali pertemuan bulan Juni dua kali lalu libur karena nanti ada bulan Agus bulan kebangsaan September ada bulan kitab suci nanti Oktober dua pertemuan lagi di masing-masing lingkungan dua pertemuan dan November satu kali pertemuan maka setiap lingkungan ada tujuh pertemuan untuk belajar tentang agama iman kita tahun ini temanya kredo tahun depan akan dilakukan lagi tahun depan temanya adalah sakramen-sakramen kita akan semakin mengenal sakramen-sakramen kenapa sih ada sakramen ini kenapa apa sih artinya sakramen itu apakah sakramen pengurapan orang sakit itu artinya untuk orang yang sudah mau apa mempercepat orang meninggal atau bagaimana misalnya nah itu akan kita pelajari tahun depan tahun depannya lagi kita akan membahas tema yang lain lagi nah ini pengajaran iman katolik tingkat paroki tingkat lingkungan tingkat lombok OMK juga akan melakukan ini kita akan belajar bersama kredo PIA setiap minggu juga pelajarannya akan dikaitkan dengan kredo kalau dulu biasanya hanya membaca bacaan minggu ini apa lalu ada permainan dari bacaan itu atau memahami bacaan hari itu nah sekarang PIA juga akan belajar kredo tentu dengan pemahaman anak-anak PIR juga semua anak-anak sekolah nanti diharapkan juga kalau ada pendalaman atau pertemuan anak sekolah akan belajar tentang ini kredo ini paroki mengajar tahun ini temanya kredo yang ketiga ada pendalaman kredo di macam-macam tempat termasuk diharapkan Romo kalau memberi sambutan atau humili kadang-kadang menyinggung tentang kredo ini karena temanya tahun ini adalah kredo dalam percakapan rohani mungkin kalau Anda naik bis berdua gitu ya ngobrol kredo lah sekali-kali gitu kan tidak hanya ngobrol soal apa gitu ya berdua mempak bis gitu ya atau naik angkot gitu ya ngobrol kredo silahkan gitu kan macam itu untuk semakin memahami aman kita secara sehan secara sehan bisa juga dilakukan dan sebagainya pokoknya kita semua tahun ini ayo kita belajar kredo manfaatkan semacam-macam hal untuk belajar kredo nah untuk itu bahkan kurskupat membuat yang namanya temuk kredo apakah ada diantara para peserta workshop yang sudah belajar temuk kredo Pak Sikdin siapa? Pak Agus kalian kan bagus temuk kredo kita akan mencoba temuk kredo temuk kredo itu kayak gini nanti kalau saya keliru dikoreksi ya temuk kredo itu kayak gini temuk kredo hukya di rumah pertama di tengah betul Pak Agus betul Mbak Vita betul saya betul ya mari kita lakukan tepuk kredo ya tepuk kredo langsung 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 hukya 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 saya gak luwes ya Mbak Vita akan mengajari Mbak Vita silahkan tepuk kredo ya ya betul sama berdua ada hukya nya hukya itu apa nanti saya singgung sedikit Bapak Ibu Bapak Ibu supaya kita semangat mari kita berdiri dan harus hukya semangat ya Bapak Ibu ya kalau belum semangat Romo Bagio gak akan berkredo ya oke siap ya Romo Bapak Ibu ya saya ngomongnya gimana sih siap tepuk kredo hukya 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 siap ya siap ya coba gue bisa siap cek hukya 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 ropungnya go oh ya ropungnya go oh ya baik terima kasih gitu ya jadi nanti bisa kalau ketemu orang itu kan langsung temuk kredo kenapa hukya hukya itu yuk kita jawa tengah bagian sini kan hukya hukya biasa gitu kan reketek hukya hukya itu kan lalu diberi makna katanya hukya huk itu dalam ketika kaisar konstantinus, ini ada sejarah kaisar konstantinus dia mau berangkat perang dia pernah suatu kali bermimpi dia belum katolik, dia bermimpi bertemu, didatangi Tuhan Yesus Tuhan Yesus mengatakan in huk sinyo vinsip dalam in huk sinyo dalam tanda ini kamu akan menang tanda ini adalah tanda saling ada kata huk disana, maka huknya dipakai huk gitu kan ya itu ya huk, amin ya kan, ya itu amin berarti kita mengamini apa namanya, kredo tadi ya jadi huk, tanda ini dan amin maka hukya itu kaisar konstantinus konon katanya itu mendapat penampakan Tuhan dalam mimpinya dalam tanda ini kamu akan menang lalu ketika dia berperangkat perang semua apa namanya perisai tentaranya prajuritnya sorudan dunia itu dikasih gambar saling gitu ya dan memang dia menang lalu setelah itu sebagai ungkap penerima kasih dia membuat yang namanya edik milan yaitu memperbolehkan semua orang menganut agamanya masing-masing karena sebelum itu sebelum 313 nanti ada kaitannya dengan ini ya sebelum 313 kita tahu orang katolik itu dianiaya pengikut kristus dianiaya di rumah diantaranya karena orang Roma itu meyakini bahwa kaisar itu adalah keturunan diwa dan kaisar harus disembah kalau tidak menyembah kaisar artinya nanti negara tidak akan makmur tapi orang katolik tentu saja tidak mau menyembah kaisar ya kita menghormati kaisar berikanlah pada kaisar apa yang menjadi kaisar tapi dia bukan Tuhan kita memberikan pada Tuhan apa yang menjadi hak Tuhan untuk Tuhan kita sembah untuk kaisar kita hormati oke tapi untuk menyembah kami tidak mau maka orang katolik dianiaya lalu kalau anda lihat film itu ya kuo vadis domine film kuo vadis misalnya atau film apa macem-macem ya zaman awal-awal itu kelihatan orang katolik dianiaya tapi tahun 313 kaisar konstantinus membuat yang namanya edik milan memberi kebebasan beragama pada orang-orang supaya setiap orang boleh menyembah dewa atau Tuhannya yang dia imani itu lalu 313 nah kembali ke sini program paroki mengajar itu seperti itu dan hari ini kita memulai secara resmi meskipun sudah dimulai di lingkungan beberapa lingkungan pada hari Senin yang lalu nah tema untuk tahun ini adalah kredo atau aku percaya di dalam katekismus gereja katolik katekismus gereja katolik buku semacam buku apa ya buku pelajaran agama lah ringkasan pelajaran agama kita katekismus itu katekise ya berkaitan dengan pengajaran agama dikatakan begini yang berkata aku percaya kalau orang berkata aku percaya aku percaya dalam kredo itu berarti dia berkata saya setuju dengan apa yang kita percaya kalau mengatakan aku percaya itu bukan sekedar percaya bahwa 4 tambah 4 sama dengan 8 itu gak terlalu ngefek dalam hidup kita 4 tambah 4 sama dengan 8 saya percaya ya oke percaya tapi ngopon terus ngapain gak ada artinya tapi kalau saya mengatakan saya percaya Allah itu akan berbeda dengan mengatakan saya tidak percaya Allah akan membuat hidup saya berbeda sama sekali antara saya percaya Allah mengatakan saya percaya Allah dengan saya tidak percaya itu berbeda saya percayakan Yesus Kristus itu membuat hidup saya berbeda dengan mengatakan saya tidak percaya Yesus ada efeknya maka mengatakan aku percaya berarti saya setuju dengan apa yang dikatakan ini gitu, disitu bahwa Yesus adalah Tuhan, misalnya gitu ya nah ini yang akan kita dalami, nah pengakuan iman itu pertama kali di ucapkan pada kesempatan pembaptisan, pengakuan iman yang sesungguhnya, anak kecil yang belum dibaptis ya bisa aja, hari minggu ikut mengatakan aku percaya pada Allah dan macam itu, tapi apa namanya tingkat atau nilainya itu pasti berbeda dengan orang yang ketika dibaptis pertama kali dibaptis, kita mengakui iman kita ya, itu dan baptis ini dilakukan dalam nama Bapak Putra dan Roh Kudus kita semua tahu, Matius 28 ayat 19 ya, amanat agung Yesus Kristus ketika Yesus mengutus para murid untuk pergi jadikanlah semua bangsa muridku dan baptis selama mereka dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, nah dalam Misa Minggu kita biasa mendoakan kita udah biasa mendoakan ada dua jenis yang kita doakan atau sahadat para rasul biasa disebut sahadat pendek ini yang paling sering dipakai karena alasan pendeknya gitu ya supaya tidak lama-lama misalnya gitu kan maka yang paling sering dipakai ini padahal dalam buku Misa itu sebetulnya yang pertama kali ditulis itu sahadat Nisea Konstantinopel lalu disana dikatakan dalam tapi kalau tidak dipakai ini boleh dipakai sahadat para rasul khususnya pada masa prapaskah dan masa apanya tapi sebetulnya yang pertama itu yang pertama ditulis adalah ini tapi disana dikatakan kalau tidak dipakai ini boleh dipakai ini artinya kita melakukan menggunakan sahadat para rasul tidak salah yang kedua sahadat Nisea Konstantinopel atau sahadat panjang dalam Nisa Minggu kita mendoakan ini selain ini ada yang namanya rumusan ketika kita pembaruan janji baptis ya itu ada yang ketiga yaitu ketika pembaruan janji baptis nah kita mulai dari asal kata kredo kredo itu sebetulnya artinya apa sih lalu kenapa kok kita memilih kredo saya sendiri lebih senang memakai kata kredo daripada nanti sahadatnya karena setara teknis agak ini lebih lebih jelas gitu loh kredo kita tahu kata kredo berasal dari bahasa latin kreder artinya percaya ya kredo itu dari kata kredere kata kerja kredere itu artinya percaya lalu lalu bahasa latin itu mengenal yang namanya konjugasi konjugasi itu artinya satu dari kata dari kata kerja ini lalu akan berubah bentuknya mengikuti subjeknya siapa gitu ya kalau kredere menanti subjeknya saya aku maka menjadi kredo ya kredo kalau contoh lagi ya yang paling mudah itu amare amare itu artinya mencintai lalu kalau saya mencintai amu kalau kamu mencintai amu amas kamu amas kamu mencintai amas bilang amas itu artinya kamu mencintai kalau dia mencintai amat amu amas amat amamus amantis aman kredo kredas kredat gitu kalau kamu mencintai kredas kalau kamu percaya berarti kredas kalau apa namanya dia yang percaya kredat bahasa latin kayak gitu nah kredo itu dari kata kredere kredere ini kalau subjeknya aku atau saya maka menjadi kredo gitu ya nah kredo ini maka artinya aku percaya yang percaya aku ada penjelasan dalam buku apa ya di dalam buku wano itu ada penjelasan kenapa kok aku bukan saya gitu ya ya itu karena bahasa Indonesia itu ada ada nuansa-nuansa tertentu antara aku dengan saya gitu ya kalau bahasa Inggris ya I I believe gitu ya bahasa Perancis ya je je crois saya percaya bisa diartikan saya atau aku gitu ya bahasa Indonesia agak berbeda karena ada aku ada saya kalau bahasa Jawa kaulopitatus gitu ya bahasa Jawa yang dalam apa namanya gitu ada dua rumusan yang biasa dipakai dalam misa yaitu yang tadi saya katakan yang pertama itu simbolum apostolikum simbolum apostolikum atau simbol para rasul apostolikum itu dari kata apostolos yaitu rasul dan simbolum niseum konstantinopitanum atau gampangannya sahadat nisea konstantinopel ada dua rumusan itu selain ini ada rumusan ketiga sebetulnya kredo rumusan ketiga yaitu yang dipakai dalam umpacara malam pascah ketika pembaruan janji baptis dan sebetulnya ini adalah rumusan yang paling tua dalam janji baptis itu orang ditanyakan percayakah saudara-saudara akan bapak pencipta langit dan bumi lalu ya saya percaya nah ini rumusan yang ketiga ini dipakai pada saat pembaruan janji baptis kemarin pada waktu misa penerimaan komuni pertama kita buat untuk anak-anak tapi juga yang lain supaya ikut juga yaitu dengan pembaruan janji baptis karena komuni itu sangat melekat dengan baptis dan apa namanya nanti krisma itu tiga sakramen inisiasi nah banyak anak-anak yang komuni pertama kan mereka dibaptis waktu bayi dulu belum sempat mengatakan pengakuan iman yang mengatakan adalah orang tuanya ya kan bayinya belum bisa ngomong saya tanya apakah percaya itu yang menjawabkan orang tuanya saya percaya nah maka kemarin waktu mau menerima komuni pertama kita tanyakan dengan pembaruan janji baptis supaya mereka juga mengungkapkan seperti ketika dibaptis saya percaya maka ada tiga rumusan ya kredo sebetulnya ada tiga rumusan yaitu dua yang biasa dipakai dalam misa dan yang ketiga adalah pembaruan janji baptis yang dipakai pada saat pembaruan janji baptis itu asal kata kredo nah kredo dalam bahasa Indonesia itu sering disebut sebagai sahadat ya dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai sahadat sahadat itu apa saya mencari di dalam kamus bahasa Indonesia kata sahadat itu artinya ini sahadat itu secara etimologi itu adalah kata benda yang berarti persaksian atau arti kedua sahadat juga dalam bisa juga kata benda istilah dalam agama Islam yang berarti persaksian dan pengakuan yang benar dikerakan dengan lisan dan dibenarkan dengan hati bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah rasul itu sahadat dalam kamus yang kedua ini pengertian dalam Islam secara umum tapi sahadat juga bisa dibut persaksian saya duga kata sahadat ini kan dari bahasa Arab akarnya adalah apa namanya ini kayak ahad itu bahasa Arab itu kan bahasa Semit bahasa Arab bahasa Ibrani itu kan akar kata biasanya tiga huruf lalu tidak ada tidak ada vokalnya hanya konsonan konsonan lalu nanti vokalnya kalau ditambah ini ditambah ini menjadi apa contoh menulis atau menulis itu menulis atau meja lalu tempat untuk menulis itu ya KTB KTB itu bisa berarti nanti kalau menjadi maktub artinya tertulis tapi menjadi kitab itu berarti buku yang isinya tulisan akarnya sama KTB tapi bisa menjadi maktub kitab lalu menjadi apalagi misalnya kotba bukan kotba ya tapi kayak gitu nah ini sahadat AHD itu dari kata ahad kita tahu ahad itu artinya satu maka sahadat itu memang mengakui keesaan maka istilah sahadat berkaitan dengan keesaan tidak ada Tuhan hanya satu dan ini hanya satu utusannya maka kenapa dalam bahasa Indonesia ditutut sahadat maka kredo karena kita juga mengakui keesaan Tuhan maka oke lah kredo boleh disebut juga dalam bahasa Indonesia kita sebut sahadat apalagi sahadat itu artinya kalau dalam bahasa Indonesia adalah pengakuan atau persaksian iman nah kredo tadi disebut sebagai simbolum simbolum ini bahasa Yunani apa sih artinya simbolum dalam zaman antik zaman kuno simbolum adalah bukti perjanjian kita tahu zaman kuno itu belum ada kertas penemu kertas itu kan orang bangsa Cina tapi di Yunani zaman dulu belum ada kertas mungkin padanya papiru atau bukan papirus apa sih namanya mungkin kain mungkin pelulang itu besisnya apa kulit gitu ya atau macam-macam nah zaman dulu sekali bukti perjanjian adalah batu semacam batu tablet kalau sekarang ya maka orang itu bilang tablet apa namanya loh batu kayak batu gitu lah batu itu dibelah dibagi dua diberikan satu untuk pihak pertama satunya lagi untuk pihak kedua masing-masing pihak memegang pecahan batu itu kalau disatukan menjadi satu krep nah ini perjanjiannya menjadi lengkap gitu loh ya atau kalau anda menonton film-film apa namanya kungfu film-film Cina kuno itu kan ada misalnya perjanjian antara dua orang sahabat ini ada apa pisau di belah dua kamu bawa sebagian saya bawa nanti kalau anak kita besok keturunan kita nanti jadi mengenal bahwa kita bersahabat itu perjanjian kayak gitu nah simbolum itu awalnya kayak gitu ya maka di belah dua masing-masing pihak menyimpan kepingannya sendiri bagi orang Kristen lalu itu menjadi simbolum itu kan semacam perjanjian antara saya dengan Allah gitu loh jadi simbolum itu juga karena ada sisi perjanjian antara saya dengan Allah bahwa Allah menjadi Tuhan saya dan saya menjadi umat Allah itu kan ada situ pengakuan bahwa Allah atau Tuhan adalah Allah saya maka simbolum ini adalah tag ringkas yang berisi pokok-pokok iman yang saya imani semacam dalam tarapetik ya kayak isi perjanjian itu yaitu yang saya imani yang saya akumi maka ini disebut simbolum nah credo atau simbolum ini ini bukan rangkuman dari iman seolah-olah iman itu hanya terangkum dalam beberapa kalimat itu bukan tetapi suatu tanda pengakuan bersama orang-orang yang memiliki iman yang sama sebagaimana dikisahkan di dalam credo itu dalam isinya itu jadi credo itu bukan rangkuman iman karena itu terlalu apa namanya tidak semua hal ada di sana tapi ya memang inti juga ya tapi bukan pertama-tama bukan pertama-tama rangkuman iman kita tapi adalah pertama-tama adalah tanda pengakuan bersama identitas kita kalau kita bisa mengatakan gitu credo adalah identitas kita bahwa kita orang ngateling itu karena credonya sama gitu loh karena credonya sama mungkin kita bahasanya berbeda mungkin latar belakang kita berbeda tapi credonya sama bahasa credonya kita bahasa Indonesia orang Amerika bahasa credonya bahasa apa Inggris tapi isinya sama isinya sama dan itulah yang menjadi kesatuan kita credo itu dari memiliki iman yang sama nah itu credo credo juga merupakan pengakuan kepada Allah karena tadi dikatakan orang yang mengatakan aku percaya berarti dia setuju dengan apa yang ada dalam isi yang dikatakannya itu aku percaya nah nah dari mana sebetulnya asal credo ini credo ini asalnya dari mana apakah ada orang mengatakan di dalam Alkitab itu kan gak ada credo ngapain gitu kan ini credo ini tidak ditemukan dalam Alkitab gitu kan nah dari mana sebetulnya asal credo apa betul tidak ada dalam Alkitab tentu saja kalau rumusan yang aku percaya Allah Bapak yang mau kuasa mencinta laki-laki-laki-laki itu yang sudah kayak gitu gak ada gak ada tetapi isinya pasti ada karena isinya berasal dari sana kita akan melihat dari mana satu dalam perjanjian baru credo itu berangkat pertama-tama dari pengakuan baterainya habis minta yang baru yang baru baik dalam perjanjian baru yang pengakuan Iman Petrus Matthew 16 at 16 pada waktu itu Tuhan Yesus bertanya di Kaisariat Filipi dia bertanya tetapi kata orang siapakah anak manusia itu baru mereka menjawab ada yang menyebut ada yang menyebut apa namanya salah seorang nabi lalu Yesus bertanya tetapi apakah tamu siapakah aku lalu Petrus mengatakan engkau lah mesias putra ala yang hidup ini pengakuan iman ini pengakuan iman nah maka credo pengakuan iman itu dasarnya ada di ramah Alkitab salah satunya pengakuan iman Petrus ini dia mengakui Yesus engkau lah mesias anak ala yang hidup kalimat sederhana engkau adalah mesias tapi mesias juga adalah anak ala ala siapa ala yang hidup anak ala kalau demikian mesias ini ada hubungannya dengan ala yang dalam bahasa bahasa mereka dalam bahasa dalam dalam petik ya dalam pengertian mereka ini disebut sebagai anak tentu anak ini bukan dalam arti biologis dalam arti apa nanti kita akan pelajar itu di lingkungan-lingkungan saya hanya memberi pengantar supaya nanti kita masuk ke lingkungan dengan lebih yang kedua dalam perjanjian baru lagi kerikpa sebagai credo pertama ketika Tuhan Yesus wafat bangkit lalu lima 40 hari berikutnya naik ke surga 10 hari sudah naik ke surga turunlah roh kudus atas para rasul lalu Petrus berkutbah Petrus berkutbah orang sempat bertanya oh itu orang mabuk lalu Petrus mengatakan bukan ini baru jam segini saya gak mabuk ini keyakinan kami apa yang dikatakan Petrus Petrus mengatakan begini ada panjangnya tapi beberapa saya kutip disini hai orang-orang Israel dengarkanlah perkataan ini yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaran dia di tengah tekan kamu seperti yang kamu tahu dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan percana telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa duraka namun Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sebesar maut karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu ini pengakuan iman ini pengakuan iman para rasul yang diucapkan melalui mulutnya Petrus Petrus yang berkotbah di hadapan orang-orang dan hari itu dikatakan jumlah mereka bertambah berapa ribu karena mendengar kotbah dari Petrus ini inilah pengakuan iman ini juga asal dari rumusan kredo akar dari rumusan kredo dalam perjanjian baru maka tadi dikatakan ungkapan iman orang Kristen itu pertama-tama adalah pewartaan para rasul sebagaimana dicatat dalam kisah para rasul tadi dan kalau kita lihat yang tadi Petrus katakan itu kalau dirangkum itu kira-kira Petrus mengatakan begini pertama Yesus itu dihukum mati dia mengatakan kan kamu telah membuat dia dihukum mati melalui tangan bangsa-bangsa turhaka yaitu bangsa asing Yesus dihukum mati ini pengakuan iman mereka mengakui bahwa Yesus dihukum mati dan Yesus benar-benar mati tetapi bukan berhenti di sana tapi mereka mengakui bahwa Allah membangkitkan Yesus mereka meyakini mengalami berjumpa dengan Yesus yang bangkit karena telah dibangkitkan oleh Allah Maka yang kedua pokoknya itu itulah yang diwartakan setiap kali mereka mengadakan sesuatu lalu mereka selalu mewartakan ini Yesus dihukum mati tapi Allah bangkitkan dia dan dalam dia tidak sekedar bangkit tapi di dalam dia di dalam Yesus kita menemukan keselamatan kita kenapa dia dibangkitkan karena di dalam dia kita menemukan keselamatan kita maka yang harus kamu lakukan adalah bertobat itu kata Petrus orang-orang bertanya apa yang kami harus lakukan supaya kami bisa selamat Yesus mengatakan bertobat eh Petrus mengatakan bertobat nah kamilah saksi saksi dari semuanya itu itu yang menjadi pokok pewartaan dari para rasul pada awal-awal gereja sesudah Tuhan Yesus naik ke surga makanya ini belum terlumuskan dalam bentuk aku percayakan Allah Bapak yang Maha Kuasa itu belum tapi isinya ya ini tapi percayakan ini semua ini misalnya contohnya ini ada di dalam kisah para rasul tadi lalu kisah para rasul berikutnya yang tiga kisah para rasul empat kisah para rasul sepuluh kisah para rasul tiga belas satu korintus lima belas ada banyak sekali dalam Alkitab di dalam perjanjian baru yang isinya pokoknya adalah empat hal ini diulang-ulang banyak sekali diulang-ulang di sana berikutnya pemberitaan ini disebut kerikma pemberitaan oleh Petrus tadi disebut kerikma kenapa? dari kata Yunani gerikma yang berarti pewartaan dengan lantang bagi umum atau publik karena Petrus tadi berteriak dia keras mengatakan sampai orang-orang mengatakan oh ini orang mabuk Petrus mengatakan tidak ini baru jam segini masih pagi kami tidak mabuk tapi kami mewartakan kebenaran dengan keras dengan lantang nah pesan ini oleh orang risen pertama dinilai sangat penting sehingga perlu disampaikan kepada umum dengan lantang dan kuat pesan bahwa Yesus dihukum mati Yesus dibangkitkan Yesus sebagai jalan keselamatan itu perlu disampaikan maka mereka menguartakannya dengan lantang sangat penting ini sangat penting maka perlu disampaikan menurut mereka pernyatannya adalah inti dari apa yang mereka terima dari Allah tetapi juga ukaman dari pengalaman mereka ingin dibanggikan sekaligus pokok dari yang Tuhan katakan pada manusia dan sekaligus pokok dari apa yang mereka percayai ini penting ini nanti dalam pertemuan pertama beberapa mungkin sudah ya ini iman dan wahyu iman dan wahyu apa itu yang Tuhan katakan pada manusia itu wahyu dan sekaligus pokok dari apa yang mereka percayai yang mereka jawab itulah iman nah itu salaman sekali lagi salaman berapa kali saya katakan iman kita itu strukturnya salaman wahyu iman salaman terjadi keselamatan itu dalam perjanjian baru masih ada dalam perjanjian baru pernyataan iman akan Allah teritugal dalam perjanjian baru itu juga ada pernyataan iman tentang Allah teritugal kalau orang mengatakan bahwa tidak ada teritugal dalam perjanjian baru tidak ada teritugal dalam Alkitab bohong ada memang tidak dikatakan bahwa teritugal tidak ada kata itu tapi bahwa ada tadi kita lihat amarat agung Yesus Kristus dia mengatakan pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptisal mereka dalam nama Bapak dan Putra dan Rokudus trinitas istilahnya tidak disebut trinitas istilahnya dalam nama trinitas Yesus tidak mengatakan begitu trinitas itu untuk kita menyebut nama oh ini Bapak Putra kita sebut trinitas atau tritunggal tapi kenyataannya ada meskipun tidak disebut kata tritunggal kata itu baru muncul berikutnya itu penamaan sama seperti bayi lahir ketika saya lahir saya tidak punya nama bagio tapi kan saya sudah ada sejak saya lahir bukan berarti bahwa oh itu baru ada setelah diberi nama oleh Bapaknya 8 hari kemudian dengan selamatan bubur jenang merah putih bukan lahir ya saya ada bahkan sebelum lahir saya sudah ada bukan karena dinamai baru ada tritunggal juga demikian nah itulah akar-akar dari kredo atau aku percaya di dalam Alkitab nah ungkapan akan tritunggal juga ditemukan dalam surat paulus dalam surat-surat paulus contohnya 1 korintus 8 dan 6 lalu 2 korintus 13 13 saya tidak akan membacakan ini tidak usah melihat ini tapi ada di sana kita bisa nanti melihat di rumah atau di bagian lain nah kalau melihat hal itu sepertinya jelas jelas bahwa iman akan Allah ada di dalam perjanjian baru sepertinya jelas tidak ada persoalan dan memang bagi murid-murid pertama tidak ada persoalan mereka itu tidak percaya bahwa Yesus Tuhan bahwa Allah itu Bapak tapi juga dialami dalam diri Yesus Tuhan dan juga roh kudus itu tidak ada persoalan nah namun butuh dalam tanda petik waktu 3 abad sampai iman akan tritunggal ini dilumuskan dalam sebuah doktrin gereja dalam sebuah kredo kredo itu nanti baru lahir berikutnya bukan alam-alam gereja kenapa karena awalnya belum dirasakan kebutuhan untuk merumuskan mereka udah dari itu apa namanya mereka udah ya sudah jelas saya percaya pada Tuhan Allah saya percaya pada apa namanya Yesus Kristus roh kudus tapi ketika mereka mulai memwariskan iman lalu kan mungkin anak-anak bertanya kan tapi Tuhan Allah itu bagaimana sih ya pak bagaimana ya kakek Tuhan Allah itu seperti apa sih mereka mulai butuh untuk merumuskan itu maka kredo baru muncul berikutnya rumusan sebagai rumusan baru muncul berikutnya bukan pertama-tama itu sama seperti ada orang mengatakan ada orang mengatakan bahwa Yesus itu baru menjadi Tuhan ketika konsil inisiat tahun 325 itu jelas keliru keliru kenapa karena sejak awal justru orang itu percaya bahwa Yesus adalah Tuhan sejak awal sejak awal baru pada abad-abad itu ada beberapa orang mulai mulai gak percaya gitu maka baru disampaikan ini loh kamu kok apa namanya bingung dengan Yesus itu Tuhan maka dibuat rumusan tapi awalnya sejak awal Yesus sudah diakui sebagai Tuhan jadi ini rupanya maka saya mengatakan kata butuh butuh dengan tanda kutip karena memang awalnya mungkin gak perlu rumusan-rumusan seperti itu ya mereka hanya dalam ibadah sudah dalam ibadah apa namanya kita mengakui bahwa Tuhan itu adalah Allah Bapak Putra dan Ruh Kudus tapi belum dirumuskan sebagai sebuah rumusan doktrin baru butuh waktu nah berapa pemikiran yang berbeda dari yang diimani oleh gereja nah dalam percayaan waktu mulai anak-anak mungkin ya anak-anak mereka mulai dari orang-orang yang tidak mengenal langsung para rasul gitu kan mulai bertanya dan ketika gereja mulai menyebar ini maksudnya apa sih karena budaya jelas budaya mana Israel Yahudi pasti berbeda dengan budaya Yunan Yesus itu kan kalau mengajar dia itu tidak membuat dia tidak mengajar teori teori apa namanya teori tentang Allah bukan filsafat yang diajarkan Yesus Yesus kalau mengajarkan baik perumpamaan kerajaan Allah itu seumpama seorang penabur yang begini dengan dongeng itu kayak orang-orang tua kita lah nenek moyang kita orang tua kita kalau mengajari moral anak itu kan tidak mengatakan oh mencuri itu berdosa karena ini teorinya begini nanti kamu melanggar kau HP ini gitu kan tidak tidak tapi kan kancil nyolong timur ya kan nanti kalau kamu mencuri nanti kamu akan celakan itu melalui dongengnya Yesus juga begitu tapi kalau orang Yunani tidak mereka itu filsafat mereka pemikiran spekulatif filsafat gitu maka perlu dirumuskan Tuhan Allah itu dirumuskan bagaimana ya kalau Yesus tidak Tuhan Allah itu bukan pertama-tama dirumuskan Tuhan Allah itu kan dirasakan gitu kan dirasakan dialami gitu kan bahkan kalau dalam orang timur tradisi timur Tuhan Allah itu tidak bisa dijelaskan ya memang tidak bisa gitu kan karena memang kenyataan seperti itu tapi bagi orang Yunani pemikiran Yunani tidak ini harus dirumuskan patasannya apa definisinya apa gitu kan mulai kayak gitu dunia yang berbeda maka mulai muncul pertanyaan-pertanyaan di dalam jemaat contoh lalu muncul ada yang namanya aliran dojetisme Yesus hanya penampakannya manusia nah ini jadi mereka memang sangat meyakini yang meyakini bahwa Yesus itu Allah lalu begitu meyakini Yesus Allah sampai-sampai mereka mengatakan ya memang Yesus itu kelihatannya manusia tapi dia hanya Allah Allah saja yang menjadi manusia tapi dia tidak mempunyai sifat-sifat manusia sama sekali tidak Yesus itu tidak lapar Yesus itu tidak tidak mohon maaf tidak ingin ke belakang misalnya gitu ya itu karena dia yang penampakannya sebagai manusia tapi dia bukan manusia Allah dan ini tidak sesuai dengan yang diimani oleh para rasul dan para murid pertama ya kan ini maka oh kalau begini perlu dirumuskan ini supaya orang tidak salah tidak sesat tidak keliru memahami siapa itu Yesus mulai ada kebutuhan kayak gitu ya kan lalu ada notisisme ciptaan bukanlah karya Allah ya Yesus itu ciptaan nah ciptaan itu bukanlah karya Allah lalu menolak perjanjian lama dan perjanjian baru ada marsionisme yang mempertahankan antara Allah baik dalam perjanjian baru dengan Allah yang kejam dalam perjanjian lama jadi ada sekelompok orang yang mengatakan oh yang diajarkan Tuhan Yesus itu bagus sekali Allah itu baik dia mengarahin dia mengampuni dia mengasihi gitu ya tidak seperti dalam perjanjian lama berarti Allah perjanjian baru tidak sama dengan Allah perjanjian lama lalu berarti ini tidak ada kelanjutan ini ada dua gini macam itu nah ini mulai para teolog atau katakanlah para uskup-uskup zaman itu mulai berpikir nah ini mulai keliru ini gitu kan jangan keliru pemahamannya Allah perjanjian lama baru ya sama dengan Allah perjanjian lama tidak ada dua Allah yang satu kejam yang satu baik Allah baik mungkin hanya kamu membacanya disana kelihatannya kejam kelihatannya tapi tidak coba lihat secara lebih teliti nah misalnya itu ya jadi muncul beberapa pemikiran yang berbeda-beda dalam jemaat maka mulai muncul kebutuhan akan perumusan tadi itu bagaimana iman kita harus dirumuskan nah heresi atau bida'a itu tadi yang apa namanya pemikiran-pemikiran yang berbeda itu membuat para pemikir teolog para uskup para bawa-bawa kerija itu merenungkan dalam doa mereka dalam doa dalam meditasi dalam kontemplasi mereka dalam pikiran untuk menerangkan isi pokok dari iman oh kalau begitu kita perlu menerangkan isi pokok iman kita supaya orang tidak tersesat memahami seperti karena tadi ada yang memahami Yesus hanya Allah saja dan bukan sungguh-sungguh manusia seperti ada yang memahami bahwa Tuhan Allah itu Allah itu perjanjian baru dengan perjanjian lama itu berbeda itu kan tersesat kalau begitu kita perlu merumuskan pokok-pokok iman kita itu ya jadi sejarah kredil itu seperti itu maka tidak ada dalam Alkitab langsung dikatakan bahwa aku percaya dicari beberapa ya yang aku percayakan Allah Bapak yang mengkuasa pencipta dan bumi lalu yang ada menunduk-menunduk segala ketika mengucapannya itu tidak ada tetapi isinya ya ada cuma rumusan itu belum dirumuskan karena memang kebutuhannya waktu itu belum ada lalu ketika berkembang baru muncul itu nah para telung ini kemudian disebut sebagai para bapak gereja para telung-telung abad-abad awal itu disebut para bapak gereja mencoba menerangkan isi iman gereja yang tidak selalu mudah dipahami oleh umat itu tadi ya kan Yesus itu apakah Allah apa manusia ya itu kan tidak mudah dipahami oleh mereka maka mereka mencoba menguuskan bagi zaman umat masa itu tidak mudah termasuk juga untuk masa sekarang kan tidak mudah tetap sama aja nah contoh pertanyaan yang muncul Yesus itu bangkit atau dia reinkarnasi ya gitu kan dia itu bangkit setelah wafat dia itu bangkit atau reinkarnasi artinya yuk masuk dalam apa namanya tubuh yang baru yang lain gitu kan jiwanya lalu main celok itu kayak kalau kita nonton film-film itu ya film-film apa namanya boboho atau apa itu kan ada ya reinkarnasi nah itu muncul juga pertanyaan kayak gitu ya kan ada Yesus itu bangkit reinkarnasi atau Allah yang baik dalam perjanjian baru dan Allah yang keras dalam perjanjian lama tadi apakah dua Allah atau satu Allah tadi Marsionisme lalu Bapak, Putra, dan Roh Kudus itu satu Allah atau tiga Allah itu muncul pertanyaan-pertanyaan kayak gitu inilah yang coba dijawab oleh para Bapak Gerinja pertanyaan lagi apakah Yesus sungguh Allah atau Yesus hanya Allah ataukah dia setengah Allah setengah manusia atau apa gitu kan nah mulai para Bapak Gerinja ini teolog-teolog ini mulai memikirkan bagaimana ini mesti direbuskan pokok-pokok iman kita nah yang pertama adalah kredo para rasul yang pertama muncul itu kredo para rasul simbolum apostolik ini adalah lumusan yang lebih tua dari abad kedua dan ketiga tapi sebetulnya ini akarnya berasal dari upacara baptis jadi yang diyakini oleh para rasul kan dari itu matius 28 itu ya matius 28 baptis dalam rata Bapak putra dan roh kudus itu yang diyakini oleh para rasul maka ketika para rasul membaptis orang ya kan berkata gitu kamu percayakan Allah Bapak atau aku baptis kau dalam rata Bapak putra dan roh kudus gitu kan macam itu nah itulah kredo para rasul dalam arti yang paling dasar nah contoh calon baptis itu menjawab aku percaya atas pertanyaan-pertanyaan tentang pokok iman pertanyaannya apa ya awalnya hanya pertanyaan percayakan akan Allah Bapak aku percaya percayakan Allah putra aku percaya percayakan Allah roh kudus aku percaya kalau begitu kamu saya baptis amin nah itulah kredo para rasul karena berasal dari para rasul para rasul dari mana dari amanat agung Yesus Kristus nah contohnya contoh itu ritus baptisan oleh Hippolytus uskup Roma pada sekitar tahun 200an Hippolytus bertanya kepada orang yang mau dibaptis percayakan kamu akan Allah nah ini mulai mulai berkembang Hippolytus bertanya mulai akan Allah Bapak Yang Maha Kuasa lalu kata kumen akan menjawab saya percaya percayakan kamu akan Yesus Kristus Hippolytus ini semakin mengembangkan dari pertanyaan tadi hanya percayakan kamu akan Allah putra ini oleh Hippolytus sudah dikembangkan percayakan kamu akan Yesus Kristus putra Allah yang dikandung dari roh kudus lahir dari Santa Peran Maria wapak dimakamkan dan seterusnya itu kata kumen jawab ya saya percaya lalu blebek ini kalau Hippolytus gitu jadi setiap kali saya percaya lalu blebek ya mungkin bunyinya bukan blebek bunyinya blululul atau apa ya artinya ditenggelamkan dalam air tenggelamkan lalu tanya lagi percaya kamu akan Yesus Kristus putra Allah yang dikandung roh kudus saya percaya masukkan lagi lalu angkat lagi percaya kamu akan roh kudus gereja yang kudus dan kebangkitan badan yang ketika hanya ini waktu itu lalu dia menjawab saya percaya lalu gitu lagi ya ditenggelamkan lagi lalu baptis nah itu awalnya itu kata kumen ini sekitar tahun dua ratusan nah ini pengembangan dari yang tadi percayakan hanya Allah Bapak Putra dan roh kudus berapa poin penting dari sana dari itu maka dari apa yang tercatat itu oleh Hippolytus uskup Roma itu maka kita bisa mengatakan bahwa pada akhir abad kedua gereja di Roma sudah memiliki rumusan baptisan yang mengandung iman trimitas ya kesimpulannya itu karena Hippolytus sudah menanyai kata kumen seperti itu artinya rumusan baptisan yang mengandung iman trinitas itu sudah ada di Roma sejak abad kedua sekitar abad kedua mungkin bisa jadi lebih awal tapi paling tidak yang tercatat itu ini yang kedua teks yang kemudian kita sebut sebagai para rasul itu bersumber dari rumusan ini yang sekarang kita kalau doakan hari minggu itu itu sumbernya adalah yang tadi dibuat oleh Hippolytus itu Hippolytus dari mana ya dari para rasul karena para rasul tadi percayakan Bapak Putra dan roh kudusannya Hippolytus ini melengkapi menambahi rumusannya supaya menjadi lebih jelas karena ada pertanyaan pertanyaan yang tadi muncul itu nah maka kan katekismus gerinja katolik nomor 194 mengatakan begini sahadat apostolik atau sahadat para rasul apostolik kita ingat ya para rasul dinamakan demikian dinamakan sahadat para rasul karena dengan alasan kuat ia dipandang sebagai rangkuman setia dari iman para rasul ini rangkuman setia dari iman para rasul itulah pengakuan pembaptisan lama dalam gereja Roma karena itu ia mempunyai otoritas tertinggi itulah simbolum yang dijaga gereja Roma dimana Petrus yang pertama diantara para rasul mempunyai takhtanya dan kemana ia membawa ajaran iman para rasul itu jadi Petrus kan membawa ajar iman para rasul ke Roma dan disana dia menjadi uskup Roma maka Hippolytus ini bisa jadi ya bukan bisa jadi pasti dia kan penerusnya Petrus lalu Petrus kan dikatikan oleh siapa 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 sampai akhirnya Hippolytus ini maka ini dia meneruskan apa yang dilakukan oleh Petrus itu pertama jadi abad kedua sudah ada nah lalu pertanyaan lagi kapan mulai dirumuskan nah sekarang kita akan melihat saat yang berikutnya yaitu kapan mulai dirumuskan kita akan melihat sedikit dalam oh ini kurang gede ya bisa digedekan enggak coba ya kita lihat aja ini Kaisaria disini Yerusalem disini ini Yerusalem disini ini berarti ini daerah apa namanya katakanlah Yunani ya disini Yunani ingat kisah para rasul bab 1 kisah para rasul bab 1 ayat 8 disana dikatakan apa Yesus mengatakan pada para rasul begini tapi kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem ke mana Judea Samaria sampai ke ujung bumi pikiran mereka ujung bumi waktu itu adalah Roma Roma itu kan karena pusat dunia kalau udah sampai Roma berarti kita udah udah di bibir ujung bumi lah pokoknya karena itu sudah pusat dunia nah itu nah maka mulai dari sini Yerusalem mulai kesini tahun 70 gereja di Aniaya ya bukan gereja hanya bukan hanya gereja tahun 70 Yerusalem dihancurkan oleh Romawi dan semua orang Israel diusir pergi dari Yerusalem orang katolik kan orang Israel waktu itu ya orang Yahudi waktu itu mereka pun diusir dari Yerusalem tapi diusir itu mereka malah menyebar menyebarkan iman kemana-mana diantaranya ini ada satu kota yang namanya Antio kia kisah para hasil bab 11 ayat 26 kalau saya tidak keliru disana dikatakan di Antio kialah mereka pertama kali disebut Kristen ya di Antio kia ini pertama kali disebut Kristen ini berkat karena mereka malah diusir lalu akhirnya malah menyebar menyebar lalu macam-macam sampai ke nanti sampai akhirnya ke Roma juga nah kita melihat tantangan kekristianan pada awal ini sejak abad pertama kekristianan itu bergembang ke seluruh penjuru dunia tadi saya menyebut kisah 1126 di Antio kela para murid pertama kali disebut Kristen mereka disebar tersebar ke macam-macam tempat dimana-mana tapi para murid mengalami kesulitan mengalami macam-macam tantangan di Roma mereka mengalami penganiayaan di Roma mengalami penganiayaan baru pada saat kaisar Konstantinus bertobat para punyut kristus mulai dapat mengayati imannya dengan cukup bebas bertobat pun ini bertobat dalam arti belum menjadi katolik loh ini ya tadi yang saya katakan di depan itu in hoaxinio vincin dengan tanda ini kamu akan menang lalu dia ngasih tulik gamen salim semuanya dan dia ternyata menang lalu sebagai ucapan syukur dia mengatakan tahun 313 kaisar Konstantinus mengeluarkan yang namanya Edik Milan Milan ini kota Milan yang dimana sekarang ada AC Milan dan Inter Milan itu sudah ada zaman dulu itu Milan itu berarti tua sekali lebih tua dari kota Tegal yang jelas ya Edik Milan 313 kaisar mengatakan ini yang buat para pekut kristus bebas melakukan kepercayaannya tapi dia belum katolik konon Konstantinus baru dibaptis itu menjelang akhir hidupnya katanya ya kalau ibunya katolik yang sangat baik sama Helena bahkan dia menemukan relikwi salin itu Helena nah Edik Milan tidak ada lagi penganiayaan tapi tatangan datang dari dalam dari luar tidak ada penganiayaan setelah 313 tapi dari dalam yaitu adanya ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan apa yang diwariskan oleh para rasul diantaranya tadi muncul ada yang mengatakan Yesus itu hanya Tuhan dia itu Tuhan kelihatannya saja manusia coba dicubit pasti dia tidak sakit tidak ada yang bilang gitu gitu kan lalu para teolog-teolog itu usko mengatakan aduh ini mulai keliru ini menyimpang dari yang diimani oleh para rasul gitu tantangan dari dalam banyak hal ini mengancam kesatuan umat kristian salah satu tantangan yaitu ada apa yang disebut sebagai bidah arianisme 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 kata arianisme berasal dari nama arius yaitu seorang romo di daerah alexandria sekarang mungkin di daerah turki kalau alexandria itu ya ada seorang romo namanya romo arius dia itu mempunyai pemahaman yang berbeda dengan yang diajakkan dari para rasul itu dia mengatakan bahwa Allah itu tidak dapat memperanakan karena kalau memperanakan maka ada sesuatu dalam dirinya yang berkurang yang hilang tetapi dia menciptakan kalau menciptakan itu tidak hilang dari diri dia karena dia menciptakan dari kekosongan dari macam-macam tapi bukan dari dirinya konsepensinya apa berarti Yesus Yesus itu ciptaan dia bukan diperanakan dia ciptaan karena kalau memperanakan tadi Allah ada sesuatu yang berkurang dari dalam diri dia Yesus berarti bukan diperanakan Yesus berarti adalah ciptaan Yesus diciptakan kalau Yesus diciptakan berarti konsepensinya Yesus lebih rendah dari Allah dari Bapak dia tidak tidak boleh disembah karena dia bukan Allah itu kata Arius ya padahal para rasul dan jemaat yang lain tadi saya katakan sejak awal meyakini betul dan itu meyakini benar sesuatu yang benar bahwa Yesus adalah Tuhan Yesus adalah Allah jadi bukan bukan seperti dikatakan di dalam Youtube itu baru tahun 325 Yesus diangkat menjadi Tuhan bukan justru pada tahun itu ada orang yang meragukan itu yang memperbeda dengan ajaran yang sudah diimani diakini sejak awal bahwa Yesus adalah Tuhan maka perlu dirumuskan perlu dijelaskan nah untuk menanggapi ini salah satunya maka diadakan yang namanya konsili Nisia pada tahun 325 325 ya pada tahun 325 itu untuk menanggapi itu ini adalah konsili ekumenik yang pertama ekumenik itu artinya karena ini mengunduk tidak hanya lokal di satu tempat tapi di seluruh katakanlah dunia ya dunia jaman itu tentu saja belum ada uskup di Indonesia ya jadi dimana ada orang katolik uskupnya diundang untuk pertemuan dalam konsili Nisia ini diadiri oleh para uskup membicarakan pertanyaan soal Allah Bapak Putra dan Rok Kudus tadi ya merumuskan bahwa Yesus itu sungguh-sungguh Allah kalau Arius tadi mengatakan Yesus bukan Allah lalu Nisia ini mengatakan Yesus itu sungguh-sungguh Allah sehakikat atau dalam bahasa Yunaninya homo sios dengan Bapak dia dilahirkan bukan dijadikan kalau dilahirkan itu artinya sudah ada sebetulnya cuma hanya sekarang menjadi manusia melalui kelahiran tapi dia sudah ada sejak sebelum segala abad sejak sebelum ada waktu nah itu konsili Nisia tahun 325 merumuskan petang itu nah berikutnya menyatakan bahwa ajaran Arius tidak benar sesat dan tidak boleh disebarkan dalam gereja wih ternyata sudah setengah sembilan sekarang agak saya agak nanti kalau halal yang menjadi pertanyaan atau apa nanti akan terjawab di lingkungan maka ikutlah pertemuan lingkungan tugas saya adalah untuk membuat anda untuk nanti ikut pertemuan lingkungan perliman kredo nah konsili Nisia menghasilkan rumusan aku percaya aku percaya seperti apa nanti akan kita lihat sekilas di wilayah berat di daerah barat rumusan ini mudah diterima di gereja barat di yang segar dulu Rujo masih satu yang lalu pada tahun 1095 baru terdiri sisma barat dan timur tapi sebetulnya tapi kalau yang sekarang disebut sebagai gereja barat ini diterima dengan mudah di gereja timur tidak semua lebih barat ada orang yang masih apa namanya ikut pengaruh dari Arius masih muncul penanyaan nah lalu muncul lagi pertanyaan kalau Yesus sungguh Allah roh kudus itu apa juga Allah dan sehak kek dengan Bapak ya memang kita tahu bahwa para rasul tadi tidak memasalahkan ini para rasul sudah jelas baptisan kalau Bapak putera roh kudus mereka semua Allah sehak kekat tapi berikut-berikutnya roh kudus apa betul-betul Allah ya muncul pertanyaan kayak gitu jadi sekali lagi jangan sampai kita disesatkan mengatakan bahwa roh kudus baru diangkat menjadi Allah pada konsilip bukan tapi ada pertanyaan orang yang karena tidak setia dengan ajaran para rasul tadi nah maka pada tahun 381 diadakan konsili lagi yaitu konsili konstantinopel konstantinopel nisia itu kalau sekarang itu ada di daerah wilayah turki negara turki kalau nisia konstantinopel juga ya konstantinopel sekarang kan namanya apa namanya istambul gitu ya nah kalau nisia itu di sebelah baratnya istambul kira-kira mungkin beberapa ratus kilometer sekarang gak ada lagi kota itu ya nah konsili konstantinopel dilaksanakan di konsantinopel tahun 381 ini untuk menghadapi bidah menutam neutomatisme yang menganggap bahwa roh kudus itu ciptaan roh kudus bukan alah dia adalah ciptaan yang berperan untuk melayani bapak dan putra ini kata si neutomas lalu konsili konstantinopel kalau begitu kita perlu menjelaskan pada umat yang benar yang diimani sejak para rasul adalah bukan seperti yang dikatakan oleh ajaran penutomatisme ini lalu dibuat rumusan yang baru maka konsili ini menekankan bahwa roh kudus adalah pribadi alah roh kudus itu berasal dari bapak dan putra serta sehakikat dengan bapak dan putra itulah roh kudus nah maka kalau kita lihat rumusan konsili nisia dan rumusan konsili konstantinopel itu kira-kira begini konstantinopel itu melengkapi apa yang sudah direbuskan dalam nisia khususnya nanti dalam roh kudus contohnya ini aku percayakan satu alah kata satu ini muncul kenapa? karena tadi ada yang mengatakan bahwa alah perjanjian baru berbeda dengan alah perjanjian lama maka ini ditekankan hanya ada satu alah tidak ada alah perjanjian baru yang berbeda dari alah perjanjian lama maka disana ada kata aku percayakan satu alah bapak yang maha kuasa pencipta segala yang kelihatan dan kelihatan nanti dalam konsantinopel ditambahkan bapak yang maha kuasa pencipta langit dan bumi ini yang sekarang kita doakan ini nisia konsantinopel ini kan gabungan ini kan menambahkan yang disini maka disebut nisia konstantinopel karena karena konsantinopel hanya menambahkan dari apa yang ada di nisia ini dan akan satu alah di skriptum alah dilahirkan dari bapak yaitu berasal dari hakikat bapak alah dari alah terang dari terang alah benar dari alah benar ini juga lalu disini ada putra alah ditambahi yang tunggal lahir dari bapak alah dari alah dan sebagainya segala sesuatu dijadikan oleh ini juga ia turun nah ini baik di surga dan di bumi nah ini baik di surga dan di buminya dipindah ke sana ini menjadi pencipta langit dan bumi karena disini tadi gak ada ini hanya dipindah ke sana gitu kan ia turun dan menjadi manusia dikandung dari kudus nah lalu yang berbeda ini yang menambahkan nah dulu dalam konsil Indonesia hanya dikatakan mirip aku percayakan roh kudus lalu dalam konsil yang lain dijelaskan siapa itu roh kudus aku percayakan roh kudus roh kudus adalah ia Tuhan yang menghidupkan ia berasal dari bapak dan putra yang serta bapak dan putra disembah dan memuliakan ia bersabda dengan perantaraan para nabi lalu ini berikutnya adalah buah-buah dari roh kudus itulah konsili Konstantinopel nah maka tahun 381 rumusan itu menjadi jelas menjadi lahir rumusan sahadat Indonesia Konstantinopel aku percaya maka sekarang aspek pertama dari iman adalah komitmen pribadi kalau dengan mengatakan aku percaya maka berarti ini ada komitmen aku saya bukan hanya bukan hanya apa namanya kami tapi juga aku ada komitmen pribadi dari suatu subyek yang dicapai telahnya tidak seorang pun dapat mewakili enggak enggak bisa saya mewakili dia untuk mengatakan aku yang percaya pada Allah enggak setiap orang mengatakan aku percaya meskipun mungkin orang bisu misalnya mohon maaf ya dia tetap aja dalam hatinya kan bisa mengatakan aku percaya enggak bisa diwakili yang lain gitu loh ya lalu dengan mengatakan pada siapa aku percaya aku memberitahukan dimanakah hartaku karena dimana hartaku disitulah hatiku berada dimana hartamu disitulah hatimu berada dengan mengatakan pada siapa aku percaya ini juga mengatakan bahwa harta saya adalah yang aku percaya itu aku setiap kali orang dari jemaat masing-masing mengucapkan pengakuan iman pribadi tapi sekaligus bersama karena mengakui apa yang diakui diimani oleh gereja percaya pada siapa tentu saja Bapak Utra dan Rok Kudus isinya bagaimana nah inilah isinya yang nanti akan digeluti di dalam pertemuan-pertemuan lingkungan maka tema pertama dalam lingkungan nanti adalah soal iman wahyu kehendak Allah untuk menyelamatkan dan tanggapan manusia terus dari itu akan tema tentang percayakan Allah Bapak siapa sih Allah Bapak mungkin satu dua pertemuan lalu percaya akan Yesus Kristus siapa sih Yesus Kristus gitu kan kita ingin mengenal lebih dalam Yesus Kristus lalu percayakan Roh Kudus dan karya-karya Roh Kudus itulah pengantar apa sejarah kredo semoga kita menjadi semakin mengenal oh kredo itu ternyata seperti itu yang selama ini saya doakan ada sejarahnya seperti itu dan itu berasal dari para rasul sendiri para rasul menanggapi pewartaan atau kehadiran Yesus lalu maka terakhir adalah selamat mendalami kredo di lingkungan di kelompok kategorial dalam keluarga dalam berbagai macam tempat Tuhan memberkati Amin terima kasih atas kesabaran Anda mendengarkan ucapan saya selama satu jam lebih ya terima kasih oke terima kasih Ramo Bagio atas pemaparannya sebelum kita mengakhiri pada malam hari ini barangkali Bapak Ibu ada yang ingin mengajukan pertanyaan ke Ramo Bagio satu atau dua orang saja ya satu ada lagi satu orang lain oke terima kasih kredo kalau istilah ekonomi itu kredo itu kredit banyak-banyak kredit aku percaya ini menurut saya ini doa yang paling inti di katolik paling bagus jadi kalau menurut saya ya roh ya kredo sahadat yang pendek itu intinya perjanjian baru kalau kalau seadat yang panjang intinya perjanjian lama sampai perjanjian baru itu sampai para rasul bagus sekali yang saya baru tahu kalau yang bikin itu muskup apa Ramo Gustavius yang dari tahun 300 pertanyaannya Ramo ini kredo ini kan juga doa ini saya pernah dengar itu di ibadat kerja lain dipakai hanya saja dia menghilangkan menghilangkan Santa Maria terus kerja katolik terus persekutuan para kudus dihilangin waktu itu saya datang ke pertanyaan saya Ramo mulai kapan kredo aku percaya yang para rasul itu di yang kan di kerja selain yang di tahun 300 ya kenapa ada nama Pontius Pilatus padahal Pontius Pilatus itu kan penjahat kenapa Pontius Pilatus dicantumkan padahal di awalnya gak ada Pontius Pilatus pertanyaan saya itu Pontius Pilatus kenapa begitu terkesan oleh pembuat aku percaya malam malam tadi disampaikan bahwa waktu itu Roma prajurit Romawi memusir warga yang di Jerusalem sehingga mereka kemudian menyebar ke banyak kota-kota lain dan mengajar mengenai Yesus terus disampaikan juga justru di Antioquia itulah mereka pertama kali disebut Kristen padahal waktu itu kan mereka menyebar pada saat yang bersamaan setelah diusir dari Jerusalem pertanyaan pertanyaannya kenapa apa yang mereka mereka lakukan di Antioquia sehingga mereka disitu Kristen sedangkan hal-hal yang sama juga dilakukan munit-munit yang lain di kota-kota lain terima kasih saya kira pertanyaannya dua ya cukup ya dua ya karena sudah malam dan nanti supaya muncul pertanyaan dalam lingkungan-lingkungan baik yang pertama kredo itu kalau apa namanya tadi kredit ya itu betul kooperasi kredit kredit itu memang asalnya dari kata kredire percaya kenapa orang boleh kredit itu karena percaya terlepas oleh percayanya percaya betulan atau percaya karena jaminan itu ya itu soal berikutnya tapi itu memang betul asalnya dari kata kredire yang kedua tentang semakin ya kalau kita lihat kenapa gereja lain mengucapkan kredo karena sebetulnya awalnya kan gereja hanya satu ya maksudnya ya kita kan satu gitu lah baru nanti dalam sejarah tahun 1095 kalau saya tidak keliru tandal bersihnya itu sisma barat ada gereja timur gereja barat gereja barat itu kita gereja timur itu ortodok biasa disebut gitu ya katakanlah lalu nanti ada reformasi itu baru tahun 1500-an barat kalian 1400-an tapi artinya mereka kan sebenarnya sudah kenal kredoannya mungkin berapa akhirnya kayaknya kok ini mungkin bisa menimbulkan salah apa ya lalu kita sedikit kurangi sebenarnya kata katolik kata katolik dalam yang aku percayakan gereja yang satu kudus katolik itu bukan dalam arti katolik sekedar katolik gereja katolik HKY gitu tidak kan itu kan terlalu arti universal umum baik lalu Ponsil Pilatus kenapa ada Ponsil Pilatus Ponsil Pilatus itu untuk menunjukkan bahwa apa yang terjadi dengan Yesus itu adalah sungguh-sungguh peristiwa sejarah peristiwa sejarah Yesus adalah manusia sejarah bukan ciptaan bukan dongeng bukan mitos bahwa memang dia sungguh-sungguh apa namanya ada referensi umumnya gitu loh umum yang dikenal dalam tanda petik Pilatus itu kan ya orang umum pejabat publik umum dimana-mana diterima kenyataan bahwa ya kenyataannya begitu katakanlah dia gubernur saat itu disana ya dia itu bahwa bisa menjadi patokan contoh ini tidak bisa menjadi analogi persis tapi misalnya gini orang zaman dulu itu kan gak tahu kapan lahir bapak saya itu disebut almarhum bapak saya lahir tahun 39 tapi apakah betul tahun itu gak tahu tanggalnya apalagi gak tahu gitu kan tapi kakek saya mungkin ingat oh ini pas ini anak saya itu lahir pas ada erupsi merapi gitu kan itu bisa dipakai erupsi merapi karena orang lain juga tahu gitu kan tapi kalau oh ini lahir waktu sapi nembah karto melahirkan gitu kan itu gak bisa meskipun bak karto adalah saudara juga saudara dekat tapi kan gak bisa untuk referensi umum gitu kan karena gak tahu yang lain gitu macam itu maka ponselius pilatus sebagai patoan sejarah karena gak ada belum ada tahun-tahun yang jelas makanya dipakai sebagai patoan sejarah untuk juga mengingat apa namanya sungguh-sungguh menekankan bahwa ini loh yesus sungguh-sungguh wafat sengsara wafat gitu kan disalibkan itu kenyataan sejarah gitu kan macam itu ya jadi ponselius pilatus itu lalu pertanyaan kedua berkaitan dengan antiopia jadi begini yesus itu kan agamanya apa sih gitu kan kita bisa bertanya yesus pasti bukan beragama kristen ya enggak dia orang yahudi nah lalu pengikut yesus itu disebut apa pengikut yesus itu awalnya belum disebut kristen awalnya orang hanya mengatakan oh ini mungkin oh ini jalan jalan Tuhan cek di dalam Alkitab perjanjian baru kisah para rasul ada yang mengatakan bahwa Paulus dia berkumpar-kumpar mau menganiaya menganiaya para pengikut jalan Tuhan nah pengikut yesus ada yang disebut kadang-kadang di satu tempat disebut jalan Tuhan ya lalu juga disebut persaudaraan saya pernah menerangkan dalam entah dimana ya waktu cap juga diantaranya bahwa ini persaudaraan itu adalah persaudaraan oh persaudaraan buktinya apa contohnya pada surat-surat itu selalu menyebut apa namanya alamatnya adalah saudara-saudari bagi kita itu biasa ya saya menyebut semua orang saudara-saudari bakul jamu di pasar di alun-alun akan menyebut orang yang datang di depannya saudara-saudari saudara-saudari minumlah jamu ini sehat, kuat tidak akan pernah masuk angin tapi kan itu saudara-saudari sapaan Indonesia biasa apakah di Yunani bakul jamu akan begitu ya enggak di Yunani pasti akan mengatakan bapak ibu di Inggris kalau bukan saudara betulan ya bapak ibu gitu kan atau ladies and gentlemen gitu kan mister and madame misalnya ya atau monsieur madame monsieur kalau dalam bahasa Perancis tapi tidak saudara-saudari kalau baru kalau dia saudara betulan atau sudah dianggap sebagai saudara betulan baru disebut saudara-saudari maka Petrus mengatakan taatlah kepada apa namanya takutlah pada Tuhan hormatilah Raja hormatilah seorang apa namanya sesama orang lain dan kasihilah saudaramu orang yang satu Tuhan disebut saudara orang yang satu Raja disebut apa namanya sesama warga sesama itu macam itu maka disebut persaudaraan di tempat lain disebut lain lagi nah di Antioquia oh ini pengikut Kristus maka kita sebut saja Kristen gitu loh ya jadi hanya soal penamaannya nah rupanya penamaan sebagai pengikut Kristus yang lalu Kristen ini ini rupanya yang dalam terapetik lebih diterima oleh umum lalu oh iya sekarang disana dimana-mana lalu menyebutnya sama gitu ya oh lalu mulai menyebar oh itu pengikut Yesus oh itu Kristen nah pengikut Kristus jadi soal bukan soal bahwa disini lebih agresif disana kurang atau disini lebih semangat disana kurang bukan tapi soal karena yang menyebut itu orang lain yang menyebut pertama-tama adalah orang lain orang lain menyebut oh itu pengikut Kristus kita sebut saja Kristen lalu lama-lama yang lain dimanapun dimanapun lalu akhirnya rupanya menjadi mengikuti seperti itu gitu loh ya saya kira cukup agak jelas baik terima kasih oke ya terima kasih Roma atas pembaharan pertanyaannya cukup ya nanti untuk Bapak Ibu kadang-kadang masih ada yang punya pertanyaan bisa disampaikan pada saat di lingkungan gitu kalau kata Roma bagi seperti itu sedikit tambah saya kira acara kayak gini ini baik yang bahwa tidak harus formal sekali tapi mungkin ada saya kira kok merasa bahwa baik kalau ada kesempatan sementara itu kita dalam tanda petik ngaji ngaji itu kan dari kata kajian bukan ngaji membaca apa namanya kitab suci bukan tapi kajian kita mengaji iman kita ya baik suatu kali kita adakan lagi sarasian kayak gini sederhana kecil-kecilan tidak perlu apa namanya yang apa namanya hebat-hebat sekali gitu ya dia syukur-syukur tidak harus mengundang ahli-ahli tapi Roma mengajar mungkin ada kesempatan lain orang lain lagi yang mengajar kita belajar bersama saya kira ini baik untuk semakin kita mengetahui iman kita baik terima kasih terima kasih terima kasih